Ada keamalan khusus di bulan ini Tadi sudah kita sebutkan Secara umum kita dianjurkan Untuk memperbanyak ibadah Ini mencakup Semua bentuk ibadah Sholat sunnah Yang sudah kita kerjakan Kita tambah Perbanyak lagi Yang belum kita kerjakan, kita kerjakan Baca Al-Quran, berdikir Berbakti kepada orang tua Berbuat baik kepada tetangga Menuntut ilmu, berda'wah Amar ma'ruf nahi mungkar Dan seterusnya Ini ditingkatkan Karena ini bulan haram Pahala lebih besar Manfaatkan kesempatan Tapi ada keamalan yang Dikhususkan Kalau umum artinya berlaku umum Di bulan ini dan bulan lain ya sama saja Hanya saja di bulan ini Lebih dianjurkan untuk ditingkatkan Tapi bentuknya sama Tapi ada keamalan khusus, jawabannya ada Hanya satu Iaitu Berpuasa Baik kuasa di seluruh bulan Muharram Dan puasa khusus Di tanggal 9 dan 10 Muharram Puasa Di seluruh bulan Muharram Dalam hadith yang diriwayatkan Karimah Muslim Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Taradiyallahu anhu Kata Nabi SAW Afdalu siyami ba'dal Ramadhan Syahrullahil Muharram Puasa yang paling afdal Setelah puasa bulan Ramadhan Adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram Wa afdalus salati ba'dal faridhati Salatul lail Sedangkan salat yang paling afdal Setelah salat wajib adalah Salat malam Jadi jemaah sekalian Kata Nabi SAW Puasa yang paling afdal Setelah puasa wajib Ramadhan Adalah di bulan Allah Al-Muharram Hadith ini juga Sekaligus mengingatkan kita Kemuliaan bulan haram Apa kemuliaannya? Nabi SAW menamakan dia sebagai Syahrullah Bulan Allah Artinya bulan yang Allah muliakan Sudah sepatutnya kita juga memuliakannya Memuliakan dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh Dan lebih hati-hati Dari perbuatan dosa Maka Hadith ini menunjukkan Dianjurkan berpuasa Bulan Muharram Sebulan penuh Kalau mampu Kalau mau juga Karena tidak wajib Hukumnya sunnah Atau kebanyakannya Atau sebagiannya saja Tidak masalah Intinya Dianjurkan memperbanyak puasa Iya Jadi dianjurkan Memperbanyak puasa Hanya disini ada Dua permasalahan Pertama Ada hadis yang mengatakan Nabi SAW Tidak berpuasa Sebulan penuh Kecuali Ramadan Ini hadis Aisyah Radiallahu anha Di dalam as-sahiyah Kata beliau Fama ra'aitu Rasulullah SAW Istagmala siyama syahrin Illa Ramadan Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW Menyempurnakan puasa Satu bulan penuh Kecuali Bulan Ramadan Sedangkan Tadi sudah kita sampaikan Hadis ini menunjukkan Bahwa Kita dianjurkan Berpuasa Sebulan penuh Karena Nabi SAW Mengatakan Sebaik-baik puasa Adalah Puasa di bulan Allah Di bulan Muharram Lalu bagaimana Dengan ucapan Aisyah Nabi SAW katanya Tidak pernah berpuasa Sebulan penuh Kecuali Ramadan Maka jemaah sekalian Maksud Aisyah Radiallahu anha Adalah Di satu tahun Tertentu Dalam satu tahun itu Tidak ada satu bulan Yang Nabi SAW Berpuasa Sebulan penuh Hanya Ramadan saja Kenapa kita Katakan maksudnya Seperti itu Karena ada Riwayat yang lain Juga dari Aisyah Radiallahu anha Juga dari Aisyah Radiallahu anha Beliau mengatakan Kana yasumu sya'ban Kullahu Rasulullah SAW Pernah berpuasa sya'ban Seluruhnya Full Satu bulan sya'ban Ini dua-duanya Ucapan beliau Tapi tidak bertentangan Maksudnya Di bulan lain Beliau Di satu tahun Tertentu Beliau hanya Puasa Ramadan yang Full satu bulan Tapi di tahun yang lain Beliau juga Berpuasa sya'ban Selama satu bulan Jadi Boleh Tidak bertentangan Tidak bertentangan Dengan hadis tersebut Maka boleh kita berpuasa Sebulan penuh Iya Kemudian Permasalahan yang kedua Aisyah juga Mengatakan Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW Lebih banyak berpuasa Melebihi Sa'ban Melebihi bulan sya'ban Kenapa Tidak muharram Padahal beliau sendiri Mengatakan Waktu terbaik Atau puasa terbaik Setelah puasa wajib Adalah puasa di bulan muharram Tapi kenapa Nabi SAW Malah lebih banyak puasa Di bulan sya'ban Maka Imam Nawawi Rahimahullah Menyebutkan Dua jawaban Jawaban yang pertama Bisa jadi Allah baru Memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW Bahawa puasa di bulan muharram Itu lebih mulia Di akhir hayat beliau Sehingga beliau tidak sempat Memperbanyak puasa Iya Dan jawaban yang kedua Kata beliau Bisa jadi juga Di bulan muharram Kebetulan Nabi Muhammad SAW Memiliki udhur Apakah karena sakit Atau safar Atau kesibukan-kesibukan lain Yang menghalangi beliau Untuk memperbanyak puasa Iya Jadi intinya Lebih afdal Memperbanyak puasa Di bulan muharram Dibandingkan Bulan-bulan yang lain Bahkan Nabi SAW Menamakan Bulan ini Agar kita memperbanyak puasa Beliau namakan dengan Syahrullah Bulan Allah Menunjukkan kemuliaan Bulan muharram Iya Kemudian jemaah sekalian Lebih ditekankan lagi Di tanggal 9 dan 10 Muharram Tanggal 9 itu istilahnya Puasa tasua Hari ke-9 Puasa ke-10 adalah Ashura